Intro Kembali lagi di program UKPO bersama saya, Safia Arezka. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua para generasi cashless untuk terbang ke Batam karena di sana akan ada bazar makanan yang menarik. Sudah ada rekan saya Kenneth di Polux Habibimall Batam yang akan melaporkan keadaan di sana. Halo Kenneth, seperti apa keadaan di sana? Baik, halo Fia. Dan sekarang saya lagi ada di Batam nih, tepatnya di Polux Habibimall. Kalau warga Batam ini ngomongnya Polux ya, Polux Habibimall. Lidah Indonesia. Dan sekarang saya ke sini tuh dalam rangka untuk meliput dan memperlihatkan ke teman-teman generasi cashless semua event Big Food Festival. Dari tanggal 1 sampai 4 Februari di Lobby Polux Habibimall. Dan event ini diselenggarakan oleh Big Guy Travels. Suasananya sore ini makin ramai, makin ramai, 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 sampai ramai. Dan sampai ramai banget maksudnya. Dan bisa dilihat sebelah kanan saya, sebelah sini. Banyak warga Batam yang sudah jajan-jajan dan gak dapat tempat duduk, akhirnya duduk-duduk di sini. Seperti itu kira-kira. Untuk lebih pastinya lagi, kita akan ke dalam. Sekaligus saya akan memperlihatkan ke Fia dan teman-teman generasi cashless semua. Seperti apa suasana saat ini di Big Food Festival. Mari kita ke dalam. Nah ini bisa dilihat kondisinya sekarang bener-bener untuk jalan aja tuh susah banget saking ramainya. Dan ini masih sore ini, belum nanti malam. Karena ini bener-bener untuk jajan, jangankan jajan deh jalan aja tuh sulit banget. Udah banyak tenan-tenan yang dipenuhin pengunjung warga Batam di sini. Karena memang ini acaranya apa ya bisa dibilang pas banget, pas tanggal muda juga. Dan mulainya juga sore, jadi suasananya udah adem, enak. Anginnya juga dari tadi kenceng banget di sini. Gokil nih. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Sampai jumpa. Kan, buat jalan aja susah banget. Dan ini bener-bener rame pol, pol, nampol. Karena apa ya, ini masih sore cuaca adem kayak tadi gue sebutin. Di sini juga tenannya banyak banget, beragam pilihan menu, makanan, dan minumannya beragam juga. Jadi bener-bener banyak pilihan lah untuk warga Batam yang udah dir ke sini. Sekedar nyantai sore, sekedar nyantai sore. Entah tau nyenja nggak bahasanya nyenja. Kalau biasanya anak-anak kopi gitu ngomongnya nyenja sekarang. Menikmati senja. Dan ini, aduh apa ya, susah banget jalannya tadi. Ini aja kita kamera ngalangin. Ya, maaf ya bu. Ya, dan udah kurang lebih kayak beginilah suasananya sekarang. Jadi, untuk jalan aja masih susah banget. Apalagi nanti malam. Nggak kebayang. Dan, dalain itu lagi. selamat menikmati 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 check check selamat menikmati